Oke teman-teman kembali lagi di channel You Belajar Akademi dan di video ini aku bakalan membacakan terkait dengan hasil rasionalisasi UTBKS BMPTN yang kemarin teman-teman udah input di tanggal 22 Mei ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum mendaftar rasionalisasi UTBKS BMPTN nanti di tanggal ini 23 Mei tanggal 2020, tepatnya jam 4 sampai dengan jam 5 sore bakal dibuka lagi untuk pendaftaran UTBK rasionalisasinya Oke sebelum aku membacakan terkait dengan hasil rasionalisasinya, aku bakalan ngejelasin terkait dengan informasi umum yang teman-teman harus tahu jadi yang pertama itu untuk hasil rasionalisasi ini merupakan prediksi dari tim SBMBKS BMPTN.SOSUM dimana data yang kami peroleh dan kemudian data tersebut kami olah oleh tim kami dan bakal nanti ada angka presentase dimana angka presentase ini menunjukkan jika semakin kecil maka akan semakin ketat jurusan yang akan kalian masukin Kemudian yang keempat ya, terkait dengan pemilihan prodi dan PTN teman-teman nanti pas waktu dasar di SBMBKS BMPTN kan di awal ya jadi untuk pilihan prodi dan PTN ini bakal dipilih di awal Nah, dalam hal ini maka nilai UTBK kan belum keluar alias belum tahu nilai UTBK kalian maka diperlukan strategi dalam pemilihan prodi dan PTN-nya tapi menurut bocoran dari PTN-nya sendiri nilai UTBK nanti bakal tetap diumumin tapi di akhir ya jadi jangan sampai kalian menyesal ketika udah pilih prodi dan PTN ternyata nilai UTBK gak sesuai sama yang kalian inginkan jadi harus hati-hati dalam memilih prodi dan PTN-nya ya langsung aja kita bacain terkait dengan rasionalisasinya jadi yang pertama dari at JLJKWHJ pilihan 1 PKN STAN pilihan 2 akuntansi UI nah ini gak, ini salah dalam pemilihan jurusan, kenapa? karena PKN STAN ini tidak masuk dalam perguruan tinggi negeri tetapi dia masuk dalam sekolah kedinasan jadi dia memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru sendiri dia tidak ikut di SBM PTN jadi kalau misalkan dia tetap mau pilih di akuntansi UI saran aku di pilihan pertama akuntansi UI yang dia itu memiliki angka presentase 2,4% atau tingkat keketatannya 2,4% kemudian pilihan yang kedua adalah akuntansi UNER 5,1% artinya akuntansi UI ini kan lebih ketat dari akuntansi UNER ya jadi dia kalau misalkan di pilihan 1 gak keterima bakal diseleksi di pilihan yang kedua yang memiliki peluang lebih besar daripada pilihan yang pertama oke semoga untuk at JLJKWHJ semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 ya dan ini saran aku bisa dipakai untuk pemilihan prodi atau PTN-nya atau mungkin pengen memilih prodi yang lain silahkan oke kemudian yang kedua ada dari at Toha Soleh 2 dia memilih di pilihan 1 akuntansi UI 2,4% kemudian pilihan 2 adalah akuntansi UPN Veteran Jakarta 6,1% oke ini udah nasional semoga Toha Soleh 2 dapat keterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya ya oke selanjutnya dari RDA underscore ZRC 17 di pilihan 1 dia memilih MKP UGM atau Manajemen Kebijakan Publik yang mana memiliki tingkat keketatan 2,7% pilihan kedua ada teknik informatika UM nah ini kan pilihan 1-nya Saintec pilihan 2-nya Sosum nah ini perlu diperhatikan juga atas pemilihan prodi campuran kemudian kalau saran aku kalau misalkan di pilihan 1-nya dia pilih Sosum di MKP atau terkait dengan Kebijakan Publik nah pilihan 1-nya tetap aja UGM MKP UGM 2,7% dan pilihan 2 tetap di Kebijakan Publik yaitu di administrasi publik Universitas Berwijaya 6,5% yang mana ini memiliki tingkat peluang yang lebih besar sih kalau misalkan mau menggunakan saran aku di pilihan 1 MKP UGM sama administrasi publik UB gitu ya buat Ardi semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya oke selanjutnya dari AIN.VAL pilihan 1 dia PWK ITS dan pilihan 2 teknik informatika UM nah ini kebalik di mana informatika UM ini lebih ketat ya daripada PWK ITS jadi kalau saran aku kalau misalkan di pilihan 1 dia kan menunjukkan prioritas utama ya nah pilihan 1 tetap aja PWK ITS dan pilihan 2-nya kalau dia mau informatika ya informatika UIN Malang jangan pilih UM-nya karena lebih ketat UM daripada UIN Malang dan kalau misalkan dia pilih di pilihan 2-nya informatika UM itu salah karena lebih ketat UM daripada yang PWK ITS oke gitu ya buat AIN.VAL semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 selanjutnya dari April STR oke at April STR dia memilih pilihan 1-nya perbajakan UB 1,7% dan pilihan kedua ada Ilkom UPN Veteran Jakarta 6,1% dan ini udah rasional dan semoga buat April keterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya oke selanjutnya dari MADE NTI Underscore pilihan 1-nya akuntansi Universitas Sriwijaya 4,03% kemudian manajemen unsri 3,45% nah ini kebalik jadi si MADE NTI Underscore ini seharusnya manajemennya taruh pilihan pertama akuntansi pilihan kedua atau misalkan menggunakan saran aku jadi di akuntansi Universitas Sriwijaya pilihan untuk pilihan satunya dan pilihan 2-nya ekonomi pembangunan Universitas Sriwijaya yang memiliki tingkat keketatan 7,59% kenapa harus ekonomi pembangunan nggak manajemen aja atau nggak manajemen taruh yang pertama akuntansi taruh yang kedua karena tingkat keketatannya ini tipis gitu maksudnya GAP-nya dari 3% ke 4% itu kan cuma 1% lebih ya jadi ini tingkat keketatannya sama-sama ketat gitu maksudnya kalau misalkan dia pilih ekonomi pembangunan itu memiliki peluang yang lebih gede daripada dia memilih akuntansi atau manajemen di pilihan keduanya oke jadi gitu buat mate NTI yang ada skor semoga F5 di pilihan 1 atau pilihan 2-nya oke selanjutnya dari Eskrim Dingin Eskrim.Dingin pilihan 1-nya dari pendidikan sosi UM pilihan 2-nya sosiologi UNESA dan ini udah rasional semoga Eskrim Dingin keterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya oke selanjutnya dari Zevia4RD pilihan 1 hukum UNER pilihan 2 hukum UNESA nah ini salah juga karena tingkat keketatannya UNESA lebih ketat daripada hukum UNER walaupun nanti untuk apa ya nilai OTBK skor OTBK itu lebih gede yang UNER tapi lebih ketat UNESA jadi kalau misalkan saran aku dia pilih hukum UNER dan pilihan 2-nya hukum Universitas Jember daripada dia milih UNESA kalau dari segi fasilitas juga lebih bagus di hukum Universitas Jember daripada UNESA jadi buat Zevia W4RD bisa memilih saran aku di hukum UNER sama hukum UNESA oke semoga Zevia keterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya ya oke selanjutnya dari youcancallme.nat oke panggil nat aja pilihan 1-nya dari ilkom UI 2,23% pilihan 2-nya ilkom UGM 1,4% nah ini gak rasional karena pilihan 2-nya lebih ketat daripada pilihan pertama artinya si nat ini bisa memilih ilkom UGM taruh pilihan pertama pilihan keduanya ilkom UI tapi kalau misalkan mau lebih amannya saran aku di pilihan pertama tetap ilkom UI gak apa-apa kemudian pilihan 2-nya ilkom UPN veteran Jakarta yang memiliki tingkat keketatan 3,45% jadi peluangnya lebih gede daripada kalau misalkan dia pilih ilkom UGM atau UI taruh di pilihan yang kedua gitu ya nat ya semoga terima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya oke selanjutnya dari ICA 20 pilihan 1-nya ekonomi pembangunan USU 4,28% dan sastra Indonesia USU 8,99% dan ini untuk pemilihannya sangat baik ya dan untuk ICA ini udah rasional semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya oke selanjutnya dari HI underscore HAVA pilihan 1 PGSD UNY pilihan 2-nya PGSD UP dan ini udah rasional juga semoga terima di pilihan 1 atau pilihan 2 untuk HAVA untuk HAVA oke selanjutnya dari HRUNISA DWR pilihan 1-nya psikologi WIN Malang pilihan 2-nya manajemen WIN Malang dan ini tidak rasional karena kebalik ya jadi manajemen taruh di pilihan 1 atau psikologi taruh di pilihan 2-nya kalau misalkan dia pilih saran aku di manajemen taruh di pilihan 1 pilihan 2-nya psikologi ini memiliki peluang yang lebih gede gitu daripada misalkan psikologi taruh pilihan pertama atau si manajemennya taruh pilihan keduanya karena gak rasional oke sajun dia dari violina.alexia 4 pilihan 1 adalah pendidikan dokter UNER pilihan 2 pendidikan dokter UB dan ini sama-sama ketat ya jadi kalau misalkan dia tetap kekeh di dokter ya pilih pendidikan dokter yang dia itu memiliki tingkat keketatan yang lebih besar maksudnya persentasenya angkanya itu lebih besar daripada pendidikan dokter UNER jadi yang lebih dari 3% itu untuk pendidikan dokter kayaknya di perguruan tinggi di Jawa ya itu rada sulit ya karena ya rata-rata ya 2% 3% bahkan ada yang 1% nah kalau saran aku ya pendidikan dokter UNER 3,05% dan pilihan kedua gak usah dokter perlu dilain aja di case mask UNER 4,56% jadi untuk peluang masuknya juga biar lebih gede gitu daripada dia tetap pilih dokter-dokter untuk pilihan 1-2 nya begitu ya Alec ya jadi semua keterima di pilihan 1 atau 2 buat Alexia oke selanjutnya dari Meta pilihan satunya adalah administrasi fiskal UI 4,6% dan kemudian pilihan 2 nya akuntansi UGM 2,4% dan ini gak rasional karena akuntansi UGM ini lebih ketat daripada fiskal UI ya kalau misalkan dia tetap mau pilih akuntansi UGM dia bisa pilihan akuntansi UGM dan pilihan 2 nya administrasi bisnis UB 4,83% ini maksudnya biar sama-sama hitungan gitu loh kalau dia akuntansi UGM kemudian pilihan 2 nya akuntansi UB juga bisa kalau misalkan di administrasi fiskal UI di pilihan 1 pilihan 2 nya administrasi bisnis UB atau administrasi publik UB juga bisa tapi jangan perpajakan ya kalau misalkan administrasi fiskal UI kemudian pilihan 2 nya perpajakan UB jangan perpajakan UB itu juga ketat banget bahkan lebih ketat dari fiskal UI loh jadi gitu ya buat Meta ya semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 nya oke satu nya jadi bela.hpeza underscore pilihan 1 nya hukum UNHAS dan 2 nya hukum UNSRAT bahkan hukum UNSRAT ini memiliki tingkat keketatan 59,43% jadi setengah dari total pendaftaran total pendaftar maksudnya itu keterima di hukum UNSRAT jadi ini udah rasional banget dan memiliki peluang yang sangat besar bahkan saya katakan 80% bahkan 90% atau keterima buat bela.hpeza kalau misalkan nilai UTBK kamu juga bagus gitu ya jadi semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 nya buat bela oke selanjutnya dari rival di Satyar untuk pilihan 1 nya teknik lingkungan undip 4,17% dan kemudian pilihan 2 nya teknik perkapalan undip 6,5% dan ini udah rasional semoga buat rival keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 nya oke selanjutnya dari FBRM25 pilihan 1 nya dari Sejarah UGM 5,4% dan kemudian Seni Musik isi Yogyakarta 14,02% ini udah rasional buat FBRM25 sebuah terima di pilihan 1 atau pilihan 2 buat FBRM25 oke ini ada nama keren nih JIO03 pilihan 1 akuntansi UI 2,4% pilihan 2 nya akuntansi UP 2,38% ini gak rasional karena tingkat keketatannya lebih ketat akuntansi UI daripada maksudnya lebih ketat akuntansi UP daripada akuntansi UI walaupun nanti misalkan nilai skor UTBK nya lebih gede yang UI jadi kalau menurut aku atau saran aku kalau misalkan dia tetap akuntansi UI pilihan 2 nya jangan akuntansi UP akuntansi UP teran Jakarta aja 6,1% yang dia itu lebih longgar untuk tingkat persaingannya jadi gitu ya buat JIO ya jadi buat pilihan 1 akuntansi UI dan akuntansi UP dan VT dan Jakarta ini bisa dibuat referensi dan juga apa ya ya pertimbangan lah buat pembelian progi dan PTN nya tapi kalau misalkan tetap akuntansi UI akuntansi UP ya silahkan itu tergantung hak kalian juga kan kayak gitu buat JIO semoga terima di pilihan 1 atau pilihan 2 nya oke selanjutnya dari Dito Sanjaya ada skor pilihan 1 akuntansi undiksa 12,38% pilihan 2 nya ada manajemen undiksa 11,58% jadi ini gak rasional karena apa karena tingkat keketatan manajemen lebih ketat daripada akuntansi sehingga kebalik buat Dito Sanjaya ada skor ini jadi untuk manajemen taruh pilihan pertama pilihan kedua akuntansi undiksa dan ini sama-sama memiliki peluang yang gede juga sih karena gak terlalu ketat gitu ya buat Dito Sanjaya underscore semoga terima di pilihan 1 atau pilihan 2 buat Dito Sanjaya selanjutnya dari Zulfahanif underscore pilihan 1 dari sasra Inggris UB 6% kemudian sasra Indonesia UB 7,37% dan ini udah rasional semoga buat Zulfahanif underscore bisa keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 nya oke selanjutnya dari Aisyah underscore 02 pilihan 1 manajemen UNY 0,76% pilihan 2 nya ekonomi pembangunan undik 5,9% dan ini udah rasional bahkan di manajemen UNY itu sangat ketat banget ya gak ada 1% jadi 0,76% gue gak bisa bayangin kalau misalkan 0,7% jadi di bawah 1 bayangin dong ketat banget ya untuk manajemen UNY tapi kalau misalkan saran aku ya pilihan 1 diganti aja cari manajemen yang dia itu di atas 1% atau minimal 3% itu udah ketat banget pada 3% jadi pilihan 1 cari aja PTN yang lain yang jurusannya manajemen kemudian pilihan 2 nya ekonomi pembangunan undik gak apa-apa karena dia 5,9% jadi untuk pilihan pertama kalau misalkan mau ganti PTN nya manajemen tetap manajemen tapi ganti PTN itu cari yang dia itu kurang dari 5,9% karena kan di pilihan 2 nya dia pilih ekonomi pembangunan undik ya jadi gitu buat Aisyah ya jadi untuk semoga keterima buat Aisyah di pilihan 1 atau pilihan 2 nya nanti oke selanjutnya ada di bucin.ugm 2020 pilihan 1 nya psikologi undik 3,18% pilihan 2 nya psikologi UB 2,99% sebenarnya ini gak rasional juga karena psikologi UB ini lebih ketat daripada psikologi undik sebenarnya ya tapi saran aku kalau misalkan di prioritas utama pilihan pertamanya adalah psikologi undik pilihan keduanya dia bisa pilih psikologi UM jadi jangan pilih psikologi UB karena psikologi UM ini 3,56% untuk tingkat persaingannya tapi ini juga kalau menurut aku gak rada aman sih karena psikologi undik sama UM ini kan sama-sama 3% nya nah saran aku dia pilih psikologi UIN Malang yang 11,65% dia lebih gede gitu kenapa saya pilih UIN Malang ya karena kan di pilihan kedua dia tuh pilihnya di kota Malang ya jadi UB UM ya bisa UIN Malang kalau misalkan mau cari di PTN yang lain juga bisa asalkan dia itu penempatan untuk pilihan keduanya persentase keketatan untuk persaingannya itu lebih besar dari maksudnya lebih kecil untuk persaingannya itu lebih kecil daripada psikologi undik gitu ya buat Bu Chin Rukiemen 2020 selanjutnya dari Maudie ada skor kurnia dia pilihan 1 psikologi UNER 3,71% kemudian pilihan 2 nya penjaskas UNS 6,83% dan ini udah rasional karena dia milih kategori seni atau olahraga yaitu penjaskas maka dia harus melampirkan portfolio buat Maudie underscore kurnia ya jadi jangan sampai kelupaan buat melampirkan portfolio nya gitu Maudie semoga keterima di bilan 1 atau pulian 2 nya oke selanjutnya dari Kusuma Agni untuk pulian 1 nya ilmu politik UGM 2,4% dan sosiologi UB 6,7% ini udah rasional buat Kusuma semoga buat Kusuma keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 nya oke selanjutnya ada di Faris Pradena 12 pilihan 1 nya hukum UNDIP 5,8% pilihan 2 nya hukum UB 6,6% ini udah rasional jadi pertahanin buat pilihannya dan semoga dapat nilai yang bagus dan keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 buat Faris Pradena nah buat teman-teman semua yang mungkin ingin tahu hasil rasionalisasinya bisa di ketik ya bit.ld ini garis miring hasil rasionalisasi 22 Mei teman-teman bisa langsung search link nya di browser teman-teman semua jadi sekian untuk pembacaan terkait dengan hasil rasionalisasi data tanggal 22 Mei yang kemarin teman-teman input ya terima kasih atas partisipasinya semoga teman-teman keterima di PTN yang diinginkan